Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terima kasih. Jadi saya mencoba menjelaskan sedikit biar teman-teman yang masih baru, masih pemula, paham apa sih data science ini. Jadi ini mungkin sekedar awalan saja. Jadi contoh penggunaan data science, meskipun ini bukan belum jadi produk yang bisa digunakan. Ini cuma sekedar contoh sekali lagi. Karena untuk membuat suatu produk yang bisa kita benar-benar gunakan itu memerlukan domain kenulit yang benar. Ini sementara yang saya lakukan adalah dari domain kenulit yang saya punya. Jadi saya mencoba pengetahuan saya tentang turbin dan generator, saya coba untuk modelkan. ini yang lihat sudah 300-an ini, ini kayaknya lihat saya, lihat idolanya saya atau tertarik tentang mesin tuning ini. Banyak model-model. Kayaknya penasaran dengan saya. Jadi ini saya ambil dari data Python nanti ya, Python 1, unit 1. Di sini turbin, generator, generator nanti kan menghasilkan MB, dia berdasarkan steam yang masuk ke turbin. steam, baik datanya berapa, nanti temperatur, pressure, ini ada steam, main steam, ada nanti balik lagi ke boiler, jadi kan jadi cold preheat, ya nanti jadi hot preheat, masuk lagi ke turbin. Nah ini data-data ini, ini pengetahuan saya ya, kenulit saya sendiri, mungkin bisa saja salah. data-data steam, temperatur, dan pressure turbin ini, ada juga blow sebetulnya ya, ini akan mendorong turbin, sehingga dia akan memutar generator menghasilkan MB. Nah itu domain kenulit saya sementara itu. Nah kemudian datanya, saya buka di sini, ini aja yang saya ambil. Jadi di sini ada generator, generator gross ini, ini adalah outputnya nanti. Nah yang lain adalah parameter-parameter di turbin, ini mungkin belum semua ya, tapi saya pilih beberapa aja biar nggak banyak-banyak ya. Nanti total ada 18 parameter. Nah ini yang kita ambil. Nah di sini saya akan mempraktekan mungkin kita ambil datanya nanti dari database yang di Python ya. Ini kalau Pak Sarif biasa menyebut Telo, ini mungkin nanti script ini bisa digunakan teman-teman untuk mengambil data di database di masing-masing unit. Beberapa unit sudah kepasang ya, terutama yang di Jawa, luar Jawa sudah beberapa, tapi mungkin masih ada juga yang belum. Nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan yang belum ya. Nah ini script pertama adalah mengambil data dari database-nya. Ini database Python ya. Nah saya coba aja langsung, ini saya del dulu datanya, ini mungkin apa del aja. Nah satu data ini, saya ngambil data nanti ini. Jadi ini pertama adalah dia ngambil menggunakan pandas, oh ya ini sebelumnya harus install ini ya, kalau belum di install harus install Piscope ini, driver-nya untuk database Postgre. Oke saya reset aja kemana-mana, wordingnya. Ini kita jalankan. Nah dia pertama mengimport datanya itu, mengimport dari library-library-nya ya ini. Nah kemudian, oh ya, bagi yang pemulam kan ya, kalau ada di sini ada crash ini, berarti dia tidak di proses ini ya, ini cuma keterangan aja. Nah ini kemudian konek ke database-nya. Maksudnya Pak Bakti ya. Gimana? Tanda pagar itu berarti tidak di proses gitu ya. Ya, komen aja dia, komentar aja. Nah kemudian ini, oh iya sebelumnya maaf saya lupa, ini kita jalankan pakai Anaconda ya. Anaconda ini biasanya seperti ini, download aja di internet, anakonda ini kemudian pakai Jupiter Lab ini. Nanti akan keluar gini, nanti bisa dibuka file-nya misalkan ini mau dicoba ya. Nah ini jadi, kemudian saya jalankan ini koneksi ke database. Nah kemudian, oh ini kita ngambil tag mana aja, ini ngambil dari file tag no ini yang tadi. Nah ini sudah saya data di sini, nanti akan diambil ini. Nah dia tag number ini aja ya. Nah kemudian ini query-nya. Nah nanti bisa disesuaikan query-nya ini sesuai dengan tanggal yang mau diambil. ini saya namakan file-nya nanti ini ya, namanya nanti. Kemudian ini tergantung tanggalnya kita ini, ya saya mau ambil di bulan Januari 2001. Proses ini agak lama karena dia ngambil dulu ke server-nya mungkin satu menitan. Mungkin nggak sampai. berarti ini teman-teman kalau mau coba mengultak atik juga gitu harus menginstall dulu Anaconda ya Pak ya, aplikasi, eh software-nya ya Pak ya. Ya, Anaconda nanti pakai Jupyter Lab di sini ya. Ini sudah selesai ya. Nah kemudian kalau kita mau lihat datanya seperti apa ini, di sini saya perintahkan data, maka ini, jadinya ini, datanya ini. masih berbentuk gini, jadi datanya dia ada adresnya, nomernya, kemudian waktunya, kemudian nilainya. Gini aja ini datanya. Nah, untuk kebutuhan data saya yang biasanya ini harus dirubah formanya di pivot. Nah, ini perintah selanjutnya adalah ini. Nah, jadinya seperti ini nanti datanya. Waktunya, kemudian ini adalah tag number-tag number tadi, kemudian ini adalah datanya, valuenya. selanjutnya langkah selanjutnya adalah ini, menyimpan ini. Ini kalau kita jalankan, dia akan menyimpan ke file. Nah, ini, file-nya yang ada lagi ini. Nah, dari di sini sudah saya ambil data ya, ini pertama adalah data 2021, bulan 1, maksudnya Januari, kemudian saya ambil 2021, bulan 2 sampai 6, kemudian bulan 7 sampai 12, kemudian oh ini tidak dipakai nanti, nanti tidak dipakai, kemudian saat 2022, bulan 1 sampai 6. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian, ini langkah selanjutnya ini saya bedakan file biar lebih mudah dipahami. sama ini saya reset kembali saja. Nah, ini kita jalankan library-library. Di sini nanti akan banyak library yang digunakan adalah pandas ini ya. Kemudian nampi-nampi ini untuk matematika dan array. Pandas itu kayak Excel-nya ini. Untuk tampilan-tampilan Excel ini, ini pandas. Plotlib ini untuk library-library untuk plot, untuk mengularkan grafik. ini saya jalankan lagi. Nah, kemudian ini, kemudian kita ngambil data, ngambil checklist-nya dari file yang tadi. Nah, kemudian ini baru, ini adalah mengambil data dari file data tadi. Dari CSV ini. Nah, sudah. Nah, kemudian ini men-set indik saja. Kemudian untuk ini agar data itu siap digunakan untuk nanti diolah. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, ini describe datanya seperti ini. Jadi dia, ini kebetulan MB-nya itu ada di depan sini. Jumlahnya sekian datanya ini. ada standartnya, minimalnya, dan nilai sekian, dan selanjutnya. Ini deskripsi data saja. Nah, kemudian langkah saya selanjutnya adalah saya cuma mengurutkan taktisnya saja biar urut, biar urut, biar sama dengan ini, data, ini kalau taktisnya kan di kolom, ini kan deskripsinya nanti di sini, biar nanti ada deskripsinya. Nah, kemudian ini, nah ini coba untuk kita plot datanya. Data CSV ini tadi, data ini, data PTN 2021 ini kita plot ini. Nah, ini. Jadi bentuk datanya seperti ini, generator gross megawatt seperti ini. Ini data satu bulan ya, di bulan Januari 2021. Nah, kemudian ada mainstream pressure, macem-macem ini datanya. seperti ini. Nah, ini untuk data, data awal ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat lebih detail, misalkan di tanggal tertentu, ini tanggal 20 sampai 31, misal apa satu hari, tanggal 20 sampai 25, misalkan. Nah, ini ada skripsi sini, sudah saya buat data di-skrips, ini. Nah, jadi data ini berbeda dengan yang atas, ini sudah dikurangi cuma tanggal 1 sampai 25, atau mungkin tanggal 20 sampai 25 ini ya, hari aja. Kemudian, ini plot lagi ya, plot ini plot agak sedikit berbeda, plotnya saya bikin gede-gede gini, nah, untuk melihatnya. Jadi MB-nya seperti ini, tanggal 20 sampai 25 seperti ini, kalau ingin melihat jelas ya. ini semua datanya. Nah, ini jadi memang diperlukan nanti domain kenulit ya, pengetahuan tentang data ini. Ini data ini seperti apa, apakah ada yang salah, nah, itu harus diketahui. Temperatur, filter head temperatur, filter head temperatur, nilainya secara sekian, benar enggak ini, nah, gitu. Harus ada yang mengetahui, ini saya, kebetulan saya tidak punya pengetahuan lebih jauh tentang ini ya, tentang, oh ini temperaturnya enggak boleh segini, enggak. Ini data ini sementara masih saya pakai semua. Nah, ini, ini selesai, sudah sampai sini. Masih temperatur seperti ini, ini datanya untuk yang masuk ke turbin, kemudian menggerakkan generator, generator, ini jadinya nanti MB-nya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan langkah selanjutnya, ini sekedar informasi data saja, jadi datanya seperti inilah, sekedar informasi-informasi data. Nah, sebetulnya di sini harusnya ada filterannya, mungkin nanti filternya saya cuma menghilangi yang NA saja, yang datanya kosong. selanjutnya, terkait dengan ini, saya menggunakan ini adalah, nanti adalah paling mudah saja ya, kita gunakan linear regression, jadi kita memodelkan dari data itu tadi, linear mode, pakai linear mode regression. Jadi datanya ini sama, saya rasa dulu saja ya, langsung kita mulai, sama library library yang digunakan ini ya, Nampi, Panda, SmartPort, sama, joblet ini nanti untuk menyimpan modelnya. Oke, ini data satu bulan tadi saya ambil, saya jalankan, kemudian ini, import datanya tadi, diambil lagi, ini file yang berbeda ya, kemudian ini hapus dataset yang NA, yang dia datanya tidak ada, kosong. Kalau di-scrap, sama saja sebenarnya datanya ini, seperti yang di depan tadi, kemudian ini kita mulai menganalisa data ini, sedikit analisa, jadi ini misalkan ini, ini kita gimana sih distribusi data beban, nah ini, data bebannya seperti ini, ternyata dia kebanyakan beban di data itu tadi adalah di 250-an ini, sekitar sini, yang paling banyak, sekitar hampir 4.000 data. Ada juga data mulai 100, ini, ada 400-nya ada, Mb-nya, Python kan 400 Mb ya, ada beberapa, para tepi tidak sampai 400 ini, datanya gitu. Ini data Mb aja, kita nanti jadi target kan data Mb, seperti ini. Kemudian ini korelasi antar data, jadi bagaimana data generator itu berkorelasi dengan yang lainnya, ini. Ini sama kan dari generator, makanya kalau warnanya seperti ini lebih terang, dia lebih berkorelasi. dengan main steam, ini berarti lebih berkorelasi data steam. Ini sekedar informasi aja ya, sebetulnya lebih banyak nanti akan domain kenulit yang digunakan. Kenapa ini kok menggunakan parameter ini? Sebenarnya lebih ke domain kenulit, bukan, ini juga menjadi apa ya, menjadi perhatian, tapi lebih sebenarnya lebih ke domain kenulit yang digunakan. ini ada yang tidak ngeling hitam-hitam berarti dia tidak kurang korelasinya, tidak ada korelasinya dengan data ini. Kemudian saya lanjut lagi, ini kemudian kalau kita lihat datanya itu ada kolom-kolom ini aja, timestamp, ini tadi seperti ini tadi ya, ada timestamp nanti, ada data ini, tak-tak ini, ini sama. Kemudian untuk melakukan modeling, kita harus membagi dua. pertama adalah data X dan Y. Jadi kalau di sini, linear regression ini kan seperti ini teorinya ya, ada X nanti sebagai independent, independent nanti yang dia yang dicari. Ini kemudian data X-nya adalah ya tak-tak seng lain dari tak MB, tak MB yang jadi Y nanti. ini jadi X kita kasih data selain data MB. Kemudian Y-nya kita kasih data MB. Ini ada data X, data Y. Kemudian data X, data Y itu nanti dibagi lagi, di-split sebagai data untuk tes dan sebagai data untuk training. Jadi nanti ada X-train, ada X-test, juga Y-train, di-test. Ini di-split. Ini sudah ke-split. Sebentar, mungkin biar enggak bingung seperti ini, jadi. Ini carotan saya RR mungkin jelek ya, maaf. Jadi dari data CSV tadi, dibaca oleh CSV, dia masuk sebuah variable dataset. Dia di-drop, kalau yang kosong di-drop, dibalikkan lagi ke sini. Kemudian dia dipakai untuk ada yang jadi X, ada yang jadi Y. Dari data X-Y ini di-split, nanti jadi ada data X-train, ada Y-train. X-test, Y-test. X-train, Y-train ini akan digunakan untuk training, untuk training data. Nah ini testnya nanti 0,2, berarti yang 0,2 berarti 20 persen, data trainingnya 80 persen. Kemudian ini sudah, ini langsung masuk ke pemodular linear regresi ini. Import dari, ini pakai scale-line, scale-line ini, scale-line, ini dia menggunakan linear regresi biasa. Sudah, dia jadi. Kemudian kita melakukan prediksi dari X-test tadi, data X-test. Ini kan tadi yang ditrainingkan, training ya, X-training. yang dipakai training kita di sini. Sekarang kita mau mencoba kalau kita pakai data X-testing ini ya, diprediksikan. Jadi, data X-test ini nanti diprediksikan di sini, model sudah jadi model, linear basic, dia jadi model. Model ini untuk memprediksi, diprediksikan, digunakan prediksi dari data X-test dan nanti akan dilihat hasilnya. Kemudian ini sudah jadi Y-PRED, nanti prediksinya jadi Y-PRED. Kemudian kalau kita ambil ini datanya, saya masukkan lagi ke suatu data frame, pandas biar tampilannya lebih enak, seperti ini. Ini jadinya. Jadi, aktualnya sekian, prediksinya sekian. Aktual tadi dari Y-TES. Y-TES ini, MB-nya ini sekian. Jadi, sebetulnya kita itu cuma memprediksi MB dari parameter-parameter yang sudah, parameter-parameter lainnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada selisih sekian, selisih sekian ini. Ada perbedaan, jadi antara call dan prediksinya ada perbedaan, tapi kecil. kemudian ini kalau kita skater plotkan. Nah, ini. Dia garis lurus. Jadi, sebenarnya hampir sama. Jadi, kalau dia di 150, di sini nanti 150 juga. Jadi, di sini hampir mendekati, hampir sama datanya itu, sudah mendekati. Nah, kalau dilihat dari sini lebih kelihatan lagi di distribusi plotnya. Nah, di sini, ini adalah selisih, data selisih ya. hasil selisihnya. Selisihnya itu yang banyak 0, sudah. Ada selisih yang sampai 6, min 6, sampai min 5, positif 5 ada. Jadi, selisihnya tidak besar. Kalau kita bandingkan dengan MB-nya, MB kan sekitar 200 sampai 400 tadi. Kalau selisih cuma 6, kan sedikit. Terus ini sedikit, sedikit. Jadi, ini sebenarnya model ini sudah mendekati bagus lah. Karena hasil selisihnya itu sedikit. Nah, ini kalau dipakai, kita cek pakai absolute presentation error, main absolute presentation, nah ini, dia di 0,3 persen. Jadi, errornya itu kecil sekali. Nah, kemudian ini selanjutnya, saya coba, ini saya modelkan pada datanya dia tadi. Data yang diambil dari sini. Kan tadi data itu di-split dari dua, ada tes, ada training ya. Kalau, gimana kalau saya modelkan di datanya yang awal tadi, data ini. Berarti data X-nya. Ini, saya prediksi, X diproduksikan lagi, jadi prediksi nanti ya. Ini, kita prediksi kan di sini. Kemudian dia, ini hasil, ini adalah hasil datanya nanti, biar gampang untuk meng-ploting ini. Ini kalau sudah datanya kalau di-ploting seperti ini. Nah, di sini ada dua, ini sebenarnya ada merah, ada biru. Merah itu adalah prediksi, biru adalah data aktualnya. Kalau, saya matikan dulu ya, yang aktual, dia merah semua ini. Ada merahnya. Tapi kalau ini, berarti data itu sebenarnya tertumpuk. Gambar ini sebenarnya tertumpuk. Ada merah-merah kecil di sebelah sana, yang lepas dari, tapi kecil. Jadi ini datanya sudah, sebenarnya model ini adalah yang ditandukan bagus. Dia bisa memprediksi hampir tepat lah. Dengan, kalau dikasih parameter mindsteam ini tadi, ya bentar. Kalau dapat ini tadi, jadi, bahwasannya dia, data-data, ya mulai mindsteam pressure, HP rubik, turbin free state, dan seterusnya ini, bisa memprediksi generator MB-nya. Kemudian terakhir ini, menyimpan model. Jadi, biar kita tidak mengulang-ulangi pemodelan, kita model itu bisa kita simpan. Ini model kita simpan dengan nama linear model turbin 1 staff ini. Kita sudah simpan ini. Selanjutnya, sebetulnya kegunaannya apa sih? Kok kita memodelkan ini? Kayaknya kok aneh MB kok dimodelkan sama data pressure macam-macam. Nah, ini terus terang. Ini kemarin saya sudah tanya Pak Topik, dari Python ya, kapan over-over terakhir? 2020 bulan apa, Oktober. Nah, ini data ini saya ambil data 2021 awal. Harapannya adalah, ini adalah data dia setelah infection. Data turbin itu setelah infection ini. Kemudian, mari kita lanjutkan. Kita load datanya ini dengan data-data yang lain sekarang. Kita prediksikan dengan data yang lain. Oke, saya jalankan lagi ini. Bentar, saya reset dulu. Saya dari awal ya, jadi import lagi datangannya. Ini settingan untuk matplotlibnya. Nah, kemudian ini kita load model. Modelnya tadi linear, modul 1-7 ini, ini data model ini. Nah, kemudian coba kita mau prediksikan data Februari sampai Juni 2021. Dari data ini 2021, 2-6 ini. Kita load datanya, kemudian kita deal yang NA, kemudian tek-teknya kita masukkan X1. Dari data set 1 ini kita masukkan X1. Y1 dapat data MB. Nah, kemudian ini kita prediksikan. X1 kita prediksikan. Ini jadinya. Kemudian kita upload. Ini adalah hasil prediksi dari data untuk Februari sampai Juni. Nah, seperti ini. ini ada mati ini dia mungkin ada sadon di sini. Datanya kacau ini. Prediksinya kacau, yang merah kacau jadinya. Dia enggak tahu kalau nilainya 0, gimana prediksinya, saya enggak tahu. Tapi yang lain di atas ini ada ada merah-merah dikit ini. Nah, masih gini. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian gimana kalau kita predisikan data ini di Juli sampai Desember. Nah, kita lanjutkan lagi. Sama seperti yang di atas itu sebetulnya ya. Sama ini tapi cuma datanya saja yang berbeda bulannya. Nah, ini jadinya gini. Nah, sama ini ada yang sadon juga. Nah, ini di akhir-akhir bulan ini. Di akhir-akhir tahun bulan-akhir bulan ini. Berarti dia sekitar bulan ini kan tadi Desember ya. Mungkin ini di November, Desember. Merahnya tambah kelihatan ini. Nah, ini tadi kan kecil. Merahnya tambah kelihatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk data 2022 sampai Juni. Sama ya. Saya jalankan ini. Nah, merahnya tambah kelihatan ini. Nah, apa artinya? Nah, nanti selanjutnya. Sama ini ya. Merahnya tambah kelihatan. Nah, ini di bawah saya ada ini kan datanya terlalu rapat ya. Sehingga kita ini bagaimana kalau kita lihat kita zoom datanya. Kita lihat plotnya ini lebih detail. Saya lihat dulu mungkin yang Januari tadi, yang awal-awal ini ya. Mungkin ya yang dati dia yang ini, yang data Februari sampai Juni. Ini berarti data set 1 kita lihat data set 1 antara 0 sampai 25 ribu. Apa 0 apa di sini aja 25 ribu sampai 30 ribu. Data ke 20 ke 25 ribu sampai 30 ribu. Nah, di sini saya akan rubah sedikit. Data set 1 ini 25 ribu sampai 30 ribu. Jadi data set 4 untuk plot nanti adalah 25 ribu sampai 30 ribu. Ini X4. Nah, maka datanya seperti ini. Dia tertumpuk merah dan biru sama ya, masih masih jadi 1. Bagaimana kalau yang akhir, mungkin akhir-akhir. Sini, mungkin di sini. Mungkin 175 ribu sampai tambah 5 ribu aja nanti. 175 ribu sampai 180 ribu. Gimana? Kita lihat datanya. Mulai di atas ini, merah-merahnya. Mulai kelihatan di atas. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Gimana kalau data ini? Yang agak jauh ini aja. Jadi dia di data set 2 ini ya. Data set 2. Ini kan dia ada di Juli sampai Desember. Kita lihat yang Desember. Mungkin di 20, 200 ribu ini ya. Kita tambah 5 ribu. 200 ribu. 200 ribu. Di sini 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu. Coba seperti apa data anunya? Nah, seperti ini. Merahnya tambah kelihatan di atas. data set 2 tadi. Lupa saya. Data set 2. Bukan data set 1. Coba. Dia semakin di atas ini, merahnya. Coba kita data yang terakhir. Data set yang ini. Juni ini, tapi yang ini. 200 ribu sampai ini. data set 3. Data set 3. Oke. Pak Pati, saya boleh sambil tanya ya. Ya. Bentar, Pak. Ini ya. Akhirnya kan ini ya. Dia, akhirnya prediksinya itu lebih tinggi dari aktualnya. Kelihatan sekali. Nah, di sini artinya apa? Artinya, sebelumnya parameter-parameter parameter turbin tadi, dia memprediksi harusnya MB-nya bisa di atas, tapi aktualnya di bawah. Nah, di sini kita bisa mengartikan bahwasannya ini sudah ada perubahan, nggak tahu apa di efisiensi turbinnya atau seperti apa. Mungkin lebih, harus dikaji lebih dalam lagi. Tapi dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan parameter yang sama, ini sebenarnya semakin hari. terima kasih. Terima kasih.